Ya, ibu-ibu di senda sana tidak ada. Gereja Katolik Keuskupan Timika Mimika Papua melalui Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi menggelar pameran pangan lokal dalam rangka merayakan Hari Pangan Sedunia. Pameran ini dikhususkan bagi masyarakat suku Kamoro yang mendiami lima kampung di antaranya kampung Nawaribi, Nayaro, Koperapoka, Ayuka, dan Tipuka. Bahan lokal utama yang dipamerkan salah satunya adalah sagu. Sagu dikenal masyarakat Papua sebagai makanan utama yang perlu dilestarikan. Ada sejumlah olahan sagu yang ditampilkan dalam pameran ini, seperti sagu bakar, ulat sagu, sagu bola, dan olahan sagu dengan siput. Karena memang itu juga satu tantangan tersendiri karena masyarakat dengan makanan-makanan dari toko dan lain-lain ini dia sudah lupa pangan lokal. Jadi kalau bisa kita buat gerakan-gerakan sagu ini selain makan, juga mungkin dimodifikasi lain lagi kah, atau mungkin suh kah, atau apa. Itu harus ada industri-industri sagu sebenarnya punya satu potensial. Sementara dalam pameran ini, masyarakat juga menampilkan cara membakar sagu bola dengan meletakkan sagu yang berbentuk bola di atas barak kayu api. Sagu dikatakan sudah matang jika sudah tampak gosong. Selanjutnya bagian yang gosong langsung dibersihkan dan bisa dimakan bersama kepiting ataupun ikan.